Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan kambing nih Rasanya enak banget Ini daging kambingnya mau kita bikin Kari kambing Tapi aku mau bikin versi yang Bumbunya itu gak terlalu strong Pake bumbu yang simple aja Tapi nanti rasanya tetep enak, tetep gurih Tetep buket Kita siapkan daging kambingnya Tadi sudah dipotong-potong ya Untuk bahan tambahannya disini kita mau pake kentang Nah ini kentangnya kita potongnya gede-gede aja Fluffy Karena nanti kita mau masaknya Pake waktu yang lama, jadi Biar gak cepet hancur ya Kalau sudah dipotong-potong ini kita sisihkan Ini jangan lupa kita rendam pake air Kalau sudah kita akan siapkan bumbu halusnya Untuk bikin bumbunya hari ini Aku mau menggiling pake Meko 5 in 1 Ice Cruiser Blender Wah jeneng aneh kuyang aneh banget Disebut ya Fluffy Tapi terus ini blendernya kuyang cantik banget Ini bahannya pake beling ya Terus kalau misalnya Fluffy mau blender buah Ini pake yang Mata pisau nya itu pake yang untuk buah kan ada tulisannya itu Kalau misalnya Fluffy mau blender es Misalnya mau bikin jus tapi mau dikasih es Atau misalnya mau bikin smoothie Ini pakenya yang untuk blender es ya Itu ada tulisannya Ini nanti biar lebih cepat halusnya Fluffy Jadi tinggal kita pasang Kemudian selain ini Juga Meko 5 in 1 ini ada choppernya Kalau misalnya Fluffy mau ngiling daging sapi Daging ayam Atau nyincang bawang Nyincang pacang Ini cocok banget pake yang satu ini Yang model untuk chopper ya Nah selain ini juga Disini ada yang kalau misalnya mau menghaluskan bumbu Nah ini cocok banget pake yang ini Fluffy Terus ini cantik banget karena Kalau misalnya Fluffy gak mau langsung masak Bisa juga ada tutup botolnya nih Bisa disimpan di lemari es ya Kemudian kalau misalnya nanti Fluffy bingung Makenya disini ada buku panduannya Jadi gak usah khawatir nanti bingung lagi Atau misalnya nanti Fluffy apa namanya Males baca-bacanya nih tinggal di scan aja barcode nya Nanti disini ada panduannya ya Dan juga nanti ada buku garansinya Ini pokoknya bener cantik banget Dan juga multifungsi Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu yang mau kita haluskan Disini kita mau pake bawang bombay Ini bawang bombaynya aku pake yang ukuran kecil ya Kalau misalnya Fluffy pake ukuran yang besar Bisa pake separoh aja cukup Nah ini mau kita potong kecil-kecil Supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya Nah ini berambangnya Juga mau kita potong-potong Selain ada berambang Disini juga kita mau tambahkan lagi Ada bawang putih Ini bawang putihnya juga mau kita potong-potong Nah disini kita akan tambahkan lagi Ada jahe Jahenya juga mau kita potong-potong Nah disini juga kita akan tambahkan lagi cabai Biar nanti warnanya lebih cantik Ini kita pake cabainya Cabai yang merah keriting ya Ini juga mau kita potong-potong Kalau sudah kita akan masukkan ke dalam wadahnya Disini kita akan tambahkan lagi Oh ya Fluffy tambahkan sedikit air Dan tadi aku lupa belum ngasih kunir Nah ini kunirnya mau kita masukkan Dan kita tutup Kalau sudah Ini siap kita giling Ini tinggal ditekan aja Kemudian Nah ini sudah halus banget Sekarang kita akan siapkan wajan Kita akan tambahkan minyak Kemudian kalau misalnya sudah panas Kita akan masukkan bimbi halusnya Nah ini mau kita adik-adik Kita tinggi sampai nanti wangi Apinya kecil-kecil ya Masukkan minyak-minyak Dan nanti panas Nanti masukkan kosong Kemudian disini kita tambahkan juga Ada godong salam Dan juga tomatnya Masukkan godong salam dan juga tomatnya Setelah tunginya Belum-belum Sudah panas ya Kemudian ini mau kita adik-adik lagi Kita akan tumis-tumis lagi Sampai nanti wangi Dan tomatnya juga sudah hancur Setelah itu baru kita akan masukkan Jaging kambingnya Kita adik-adik Ini jangan langsung ditambahkan santun ya Kita masak dulu sebentar Pake bimbi Nah nanti Warna daginya itu sudah pucat Sudah tidak merah lagi Pelavis Artinya sudah kegongsong dengan bumbu Kemudian baru disini Kita akan masukkan kentangnya Nah ini kentangnya Aku masukkan di awal Tidak usah takut hancur Karena tadi kita potong ketangnya Itu jadi kecil pelavis Jadi nanti kita masak dengan dagi Takutnya api kecil Jadi nanti daginya empuk Kentangnya sudah tidak akan hancur ya Ini kita aduk-aduk Kalau kita tersampai rata Disini kita akan tambahkan santun segar Kalau santun lapis Sampai santun segar Ya weh Pakai santun instan Nanti tinggal ditambahkan air aja Tidak apa-apa Kemudian kita aduk-aduk Ini harus benar-benar sering diaduk Apalagi untuk di awal masak Jadi nanti biar tidak pecah Disini kita akan tambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Disini kita mau pakai garam Terus kita akan tambahkan lagi Guya Kalau misalnya nanti pelavis Pakai penyedap rasa Ya boleh Kalau duk-alduan Ataupun pakai micin Juga boleh banget Ini sengaja Tidak ada tambahin bumbu aromatik Yang banyak kayak Cengkeh, kapulaga Terus kembang lawang Jinten Karena hari ini Pengennya kariknya Itu yang Rasanya itu tidak terlalu strong Yang tidak berempah banget Tapi tetap gurih Dan juga buket Nah ini apinya kecil aja Kita akan masak Sampai nanti Dagingnya benar-benar Empuk banget Dan bumbunya juga Benar-benar meresap Memang harus agak sabar Flavis Karena supaya nanti Kita sebetulnya Enak banget Santannya juga Tidak pecah Dan kuahnya itu Creamy-creamy gitu Flavis Nah seperti ini aja Ini sudah matang Aromanya wangi banget Rasanya juga enak banget Sudah siap Kita sajikan Di meja makan Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah